Intro Karena pemimpin itu kan merubah masa depan Itu tergantung kita kebaikan masa depan Itu tergantung pemimpin yang ada Saya selalu kayakkan kayak sopir Kalau sopirnya baik, sehat, sehat Dan mengerti jalan, kok tidak akan menuju yang baik Tapi kok sopirnya nanti suka marah apa Emosi bisa tabrakan ini Politik ini kan tidak ada lawan tangkawan abadi Yang ada ialah kepentingan yang abadi Untuk kemajutan bangsa ini Kalau itu kan ada aturannya Jadi nanti lapor ke bawah seluai Karena aturannya tidak boleh sering mengganggu kan Tidak apalagi begitu Selama ada izinnya ya Pelanggaran Yang selalu bersatu itu Ranking, eh rankingnya ya Bukan nomornya Ranking 2 Dan yang nomor 3 Biasanya itu Sehingga bikin koalisi baru Saya juga dulu waktu 2004 Terbanyak partai Begitu ada koalisi baru Tapi kita tetap menang Yang menentukan suara itu yang terakhir Di mana diarahkan Tapi selama itu judul dan hati Ya tentu kita ingin mahasiswa Karena itulah konsekuensi Ada yang menang Ada yang kalah Tapi tentu harapan Kita menang Dengan hubungan Amin Pemirsa Kita bertemu kembali Di wajara eklusif Karni Ilyas Malam ini Kita kedatangan tamu istimewa Orang yang Selama ini Kita jadi kepadutan Negarawan kita Bekas wapres 2 kali Dan beliau membuktikan Apa yang beliau lakukan di luar itu Berapa kali Mendamaikan konflik-konflik Baik di Aceh Di Sulawesi Dan di berbagai tempat Selama beliau berjabat Dan juga setelah Pinsiun Dari 2 kali Masa jabatan presiden Sebagai wapres Beliau juga tidak berhenti Dan luar biasa Bagi saya Paling kurang Beliau masih bisa Aktif Dan keliling Mana-mana Sebagai ketua PMB Dan ketua Dewan Masjid Indonesia Dan stamina Tidak Berkurang Saya kira Saya lebih muda saja Tidak kuat Kalau harus Keliling Pak Yusuf Selamat malam Selamat malam Selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Kala Ini situasi Sudah tinggal Sebulan lagi Mau Pemilu Pak Kala Sudah kurang Dari sebulan Tapi situasi Saya lihat Tidak hanya Panas Tapi sudah ada Gemercik Di berbagai tempat Ada Pengukulan Terhadap Satu Ator cabang Organisasi Ada tuduhan Kecurangan Di mana-mana Dan juga Ada tuduhan Bahwa Presiden Dengan Cewek-ceweknya Banyak Mencampuri Urusan Pilpres Sehingga Timbul Gejolak Seperti Aksi Ingin ada Pemaksulan Kemudian Ekonom kita Paisal Basri Bicara Soal Pengunduran Diri Kabinet Agama Menteri Keuangan Sri Mulyadi Dibilang oleh Paisal Basri Sudah siap Untuk mundur Begitu juga Menteri PUPR Basuki Dan lain-lain Jadi kita Teringat 98 Pak Arto Itu sampai Turun Karena Menteri-Menterinya Sudah pada Mundur 14 Menteri Kalau tidak salah Mundur Ketika itu Dan kalau Pemaksulan Kita Ingat lagi Ke Zaman Almarhum Gusdur Pak Yusuf Kala Melihat situasi Ini Bagaimana Sekarang Ya Memang Saya mengikuti Beberapa Pemilu Tapi Pemilu Ini yang Paling Banyak Orang Kebingungan Khawatir Marah Curiga Dan Sebagainya Kepada Pemerintah Pemerintah Pejabat Khususnya Yang Karena Merasa Ingin Memaksakan Hendak Sehingga Demokrasi Kita Akan Mengalami Masalah Bukan Hanya Demokrasi Kepercayaan Masyarakat Akan Pimpinnya Bisa Hilang Dan Itu Sangat Berbahaya Kalau Negeri Ini Kan Seperti Itu Kan Itulah Maka Kita Semua Harus Menjaga Ini Jangan Terjadi Kita Harus Luruskan Kembali Cita-cita Kebangsaan Kita Agar Tetap Kepada Suatu Sistem Pemilihan Yang Bersih Yang Demokratis Tidak Ada Tekanan Kewatiran Kemarahan Dan Juga Tentu Kecurigaan Yang Besar Nah Ini Kita Khawatir Bukan Hanya Sekarang Nanti Siapapun Pemerintah Terpilih Dengan Cara Begitu Akan Tidak Dipercaya Oleh Masyarakat Ini Masalahnya Masalah Kebangsaan Masalahnya Ya Bagi Saya Lebih Mengkhawatirkan Lagi Dengan Ya Aksi Tadi Mau Maksudlat Menteri-Menteri Disuruh Mundur Kalau Itu Terjadi Itu Negara Bisa Darurat Itu Artinya Kepercayaan Tadi Hilang Dan Pemerintah Juga Tidak Punya Menteri-Menteri Jatuh Pemaksudan Lebih Parah Lagi Bagi Saya Yang Saya Khawatir Itu Akan Pecah Jadi Konflik Sosial Bisa Bisa Terjadi Begitu Juga Kalau Apa Satu kali Pemilu Satu kali Putaran Itu Dipaksakan Itu Saya Juga Melihat Akibatnya Ujungnya Akan Ada Konflik Sosial Horizontal Di Masyarakat Ya Itu Bisa Terjadi Suatu Negara Yang Kios Itu Kalau Rakyatnya Tidak Percaya Lagi Kepada Pemerintahnya Atau Pimpinannya Atau Presidennya Merasa Tidak Adil Merasa Tidak Netral Dan Akibatnya Juga Politi Ekonomi Akan Bermasalah Karena Orang Akan Tidak Berani Membuat Melaksanakan Bisnis Yang Dalam Kandisi Sekarang Semua Orang Akan Menunggu Dan Banyak Pengalaman Kita Tahun 66 Begitu Tahun 98 Begitu Ada Ketidak Percaya Ada Kebab Tindakan Daripada Pimpinan Sendiri Karena Itu Kita Mengharapkan Bahwa Ini Disadari Seperti Itu Demi Bangsa Kita Bukan Demi Keluarga Atau Apapun Jadi Ini Kita Negara Kita Punya Semua Kita Yang Memiliki Negeri Ini Semuanya Semua Kita Ini Bangsa Ini Memiliki Bangsa Berhak Untuk Membela Bangsa Ini Yang Berhak Untuk Menjaga Kehidupan Yang Baik Demokrasi Yang Baik Dan Bisa Timbul Kita Bukan Hal Yang Baru Ini Terjadi Setidak Tidak Kali Akibat Ketidak Percayaan Itu Ya Tapi Dengan Aksi Petisi 100 Mau Memakzulkan Apa Menurut Pak JK Memang Memang Sudah Membeni Sarat Ini Untuk Memakzulkan Seorang Presiden Situasi Sekarang Prosesnya Sekarang Lebih Panjang Tidak Mudah Tapi Ini Tanda Ketidak Percayaan Sudah Kepada Pemimpin Itu Yang Dipak Fahami Jangan Dia Hanya Bagaimana Proses Pemakzulannya Ketidak Percayaan Masyarakat Luas Kepada Pemimpinnya Bahwa Ada Secara Formal Mendukung Ya Pasti Tapi Mayoritas Nanti Ada Bisa Silent Majority Yang Terjadi Mungkin Saja Diam Sebagainya Tapi Dia Berpihak Yang Keras Begitu Kejadiannya Muncul Semua Yang Silent Majority Itu Jangan Lihat Kedawa Aman Aman Saja Tidak Ini Banyak Orang Yang Diam Tapi Bermasalah Jadi Mudah Mudah Kita Harap Menentukan Itu Adalah Yosef Pemimpin Itu Sendiri Mau Kembali Kepada Jalur Yang Benar Atau Tetap Seperti Ini Membah Kita Semua Ya Tapi Kalau Secara Formal Kita Lihat Satu Yang Mustahil Juga Karena Untuk Bisa Memakzulkan Itu Kan Perlu Dua Pertiga Dari DPR Dua Pertiga Bukan Lima Puluh Tambah Satu Dua Pertiga Dari Dua Pertiga Yang Hadir Bahkan Ketika DMPR Nanti Lebih Banyak Lagi Tiga Perapat Diminta Suara Yang Setuju Itu Ya Seperti Formanya Sulit Tapi Kan Masalah Persahat Masyarakat Lebih Besar Ingat 98 Kalau Dilihat Daripada Jumlah Kesulitan Itu Pak Harto Tidak Turun Mengosod DPR Golkar Dan Berkuasa Dan Sebagainya Tapi Masyarakat Rakyat Ini Merasa Bahwa Kita Mengoreksi Pemimpinan Dengan Cara Begitu Kita Tidak Mengharap Seperti Itu Tidak Mudah Mudah Tidak Terjadi Tapi Itu Koreksi Untuk Kepimpinan Agar Kembali Kepada Jalur Tapi Alasan Orang Itu Kan Katakanlah Kelompok Petisi 100 Atau Pendukungnya Lah Kau Bahwa Presiden Sudah Terlalu Banyak Campur Tangan Sudah Terlalu Banyak Kejurangan Apa Pak Dekat Juga Melihat Begitu Ya Seperti Tawatu Yang Pak Harto Petisinya Cuma 50 Tapi Petisi Itu Memang Tidak Dijalankan Tetapi Ketidakpercayaan Jauh lebih Penting Daripada Formanya Seperti itu Memang Sulit Tapi Saya katakan Tadi Persoaranya Bisa Menimbulkan Masalah Akibat Seperti itu Jadi Kalau Begitu Bukan Diakibatkan Oleh Formal Di DPR MPR Tapi Lebih Disebabkan Oleh Masyarakat Sendiri Ya Semacam Turun Kejalan Atau Aksi Masa Atau Apalah Ya Bisa Terjadi Mudah-mudahan Tidak menimbulkan Masalah Besar Bangsa Ini Sekali Lagi Kita Tidak Mendorong Tapi Kita Hanya Agar Semua Orang Membuka Mata Dan Telinga Bahwa Ini Ada Masalah Besar Dalam Kemimpinan Bangsa Ini Ya Kalau Saya Membayangkan Kalau Terjadi Hal Yang Begitu Ini Bangsa Mudur 50 Tahun Artinya Kerusakannya Jauh Lebih Besar Lagi Sehingga Ya Tentu Kita Tidak Berharap Itu Terjadi Sampai Turun Kejalan Kalau Itu Terjadi Ekonomi Kita Akan Hancur Sama Kalau Rontok Semua Mungkin Perdagangan Juga Agak Berhenti Ya Apalagi Kalau Kita Melihat Ditambah Lagi Ada Masalah Masalah Ekonomi Masalah Beras Yang Kurang Maka Harus Impor Banyak Masalah PHK Akan Terjadi Apabila Itu Berlangsung Tidak Segera Diperbaiki Kondisi Ini Akan Menjadi Gabungan Masalah Politi Ekonomi Ini Mudah-mudahan Tidak Terjadi Disadar Bahwa Ini Sangat Berbahaya Kondisi Mungkin Tentu Kalangan Internal Tentu Mengatakan Baik saja Baik saja Atau apa Tapi Masyarakat Ini Memandang Seperti itu Sebagian Besarnya Ya Pak Kala Dalam Mali Itu Artinya Kepingin Dari Pihak Penguasa Juga Ngeram Al-hal Yang Rakyat Gak Suka Tapi Di Lain Pihak Kan Ada Target Satu Putaran Pasangan Nol Dua Menang 50 Persen Lebih Bahkan Di Kompas Pagi Ini Saya Baca Seluruh Kepala Desa Akan Jadi Aktor Untuk Serangan Panjar Ya Saya Baru Pulang Dari Sulawesi Melihat Kenyataan Itu Iya Dari Tingkat Atas Sampai Kebawah Itu Itu Semua Dapat Perintah 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 Untuk Berbuat Sesuatu Yang Menurut Saya Tidaklah Mudah Pemaksaan Itu Pemaksa Masyarakat Siapa Yang Lawan Itu Harus Dipanggil Oleh Aparat Dibawa Kasian Aparatnya Kasian Juga Rakyat Itu Semua Kena Perintah Lah Pakala Sendiri Sekarang Kan Udah Menyatakan Mendukung 01 Padahal Pakala Itu Kan Kita Tahu Sesepunya Golkar Kuning Kan Wajarnya Pakala Mendukung 01 Ya Kalau Bisa Terpilih Satu Putaran Lebih Baik Harus Kenapa Pakala Berbalik Ke 01 Yang Kita Mau Dukung Ialah Capres Dari Golkar Orannya Pimpinan Golkar Itu Kesepakatan Dalam Munas Dan Rapim Bahwa Calon Yang Kita Usung Adalah Ketua Golkar Air Air Langga Tapi Yang jadi Bukan Dia Dan Itu Pada Bulan Agustus Kita Ketemu Pada Senior-senior Golkar Saya Akbar Agung Termasuk Langga Ini Kita Dukung Kalau Anda Yang Persih Calon Capres Kalau Bukan Anda Tentu Beda Lagi Jadi Saya Mendukung Anir Bukan Mendukung Anir Karena Air Langga Tidak Menjadi Calon Dan Itu Keputus Munas Jadi Kalau Calon Yang betul-betul Dari Golkar Ya Kita Dukung Jadi Kita Bebas Aja Semua Bebas Karena Bukan Tidak Sesuai Dengan Munas Bahwa Dicalongkan Kota Golkar Itu Sebabnya Bahwa Kita Tidak Punya Kewajiban Itu Saya Tidak Berasa Tidak Punya Kewajiban Itu Tidak Protes Golkar Sama Pak Kala Tidak Tidak Ada Protes Air Lagga Sendiri Kata Silahkan Kata Perjanjian Kita Dia Kalau Bukan Dia Tentu Kita Tidak Berbeda Sudah Boleh Milih Yang Lain Dan Kita Pilih Yang Menurut Pandangan Saya Yaitu Yang Tepat Yang Mengetahui Kadaan Ada Punya Dasar Ada Leadership Integritas Yang Baik Itu Syarat Jadi Saya Bukan Memiliki Kita Tentukan Syaratnya Dulu Punya Integritas Yang Baik Punya Sejarah Baik Punya Leadership Punya Pengalaman Yang Mendekati Punya Kecendasan Yang Cukup Dan Bagi Saya Sedih Secara Tentu Mempunyai Pemahaman Keagaman Yang Cukup Nah Seperti Itu Baik Pemirsa Kita Rehat Dulu Sejenak Pemirsa Kita Lanjutkan Diskusi Kita Tadi Pak Kala Menyebut Ya terpasang ke 01 Gara-gara Kesepakatan Munas Munas Kalkar Itu Calon Itu Adalah Ketua Umumnya Tapi Ketua Umumnya Akhirnya Tidak Mencalonkan Dan Menuju Orang Lain Yaitu Dalam hal ini Prabu Tidak Tidak Pak Kala Wajar Cari yang lain Kalau Erlaga Tidak 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 Tapi kenapa Harus Amin Ya Saya Mula-mula Saya ingin Netral Tapi setelah Melihat situasi Ini Yang begini Maka kita Harus Berpihak Kepada Suatu Hal Yang Kebenaran Yang Baik Kenapa Ini Pertama Kriteria Yang Saya Pikirkan Pertama Leadership Orang Yang Cerdas Orang Yang Punya Pengalaman Dan Punya Kejujuran Yang Dan Tentu Hal-hal Itu Lebih Mendekati Pada Hanis Dan Kan itulah Maka Saya sendiri Ingin Ada Orang Yang Tertekan Ini kan Calon Nomor Satu Nomor Tiga Pihak Yang Ditekan Habis-habis Ya Kan itu Maka kita Ingin Ada Suatu Keseimbangan Demokrasi Dan Orang Bebas Memilih Apa Yang Dapat Memajukan Bangsa Ini Karena Presiden Ini Kepemimpin Bangsa Ini Kedepan Bisa Kita Maju Atau Itu Sangat Tergantung Kepemimpinan Yang Ada Bukan Soal Personal Tapi Soal Kita Melihat Bangsa Kedepan Tentunya Itulah Maka Pilihan Pilihan Itu Kan Pilihan Kita Ialah Hak Personal Kita Semua Itu Bagi Saya Yang Memilihan Terbaik Berupan Dengan Saya Ada Ada Gium Lama Yang Pak Kalau Kutip Terakhir Ini Bahwa Tidak Ada Teman Yang Abadi Dan Juga Tidak Ada Lawan Yang Abadi Dalam Politik Ya Ada Persamaan Kepentingan Ini Pak Kala Tunjukkan Ke Siapa Ya Artinya Boleh Saja Hari Ini Partai Ini Bergabung Dengan Partai A Pemilu Berikutnya Dia Berbeda Begitu Juga Kepimpin Nasional Besok Sebelumnya Didukung Partai Ini Berpindah Ke Partai Yang Lain Ya Mungkin Satu Pihak Sebelumnya Berlawanan Sekarang Bersatu Itu Biasa Dalam Politik Selama Dilakukan Dengan Cara-cara Yang Jujur Yang Adil Karena Pemimpin Itu Disumpah Untuk Memimpin Dengan Baik Dan Adil Saya Juga Dulu Waktu Operasi Disumpah Dengan Al-Quran Akan Berlaku Sebaik-baiknya Menjalankan Pemerintah Sebaiknya Dan Seadil-adilnya Itu Sumpah Kita Mari kita Kembalikan Kepada Harkat Itu Karena Dosa Juga Yang Melanggar Sumpahnya Nah Itulah Sebabnya Saya Merasa Ingin Berada Dalam Posisi Yang Menurut Pilihan-pilihan Kita Untuk Punyai Kebaikan Untuk Masa Dan Negeri Bangsa Ini Tapi Sekarang Sesuai Ada Gium Itu Ada Wacana Bahkan Sudah Wacana Lagi Sudah Dinyatakan Oleh Funksionaris Funksionaris Partai Itu Bahwa 01 Dan 03 Kalau Salah Satu Saja Yang Lolos Keputeraan Kedua Itu Akan Bergabung Akan Join Apa Itu Maksud Pak Itu Pemilu Yang Dikuti Lebih Tiga Lebih Dua Pesertanya Selalu Begitu Bahwa Koalisi Pertama Dan Koalisi Kedua Karena Apabila Semua Partai Kan Pada Dasarnya Ingin Mempunyai Kewenangan Dalam Pemerintahan Dan Satu-satunya Cara Untuk Punya Kewenangan Dalam Pemerintahan Ialah Berada Di Pemerintahan Itu Sendiri Karena Itu Koalisi Baru Akan Membawa Partai Partai Lain Yang selama ini Mungkin Bersaingan Menjadi Lebih Kerjasama Tapi apa Perlu Satu Dan Tiga Itu Bergabung Sangat Perlu Karena untuk Menangkan Harus 50 Plus 1 Kalau Sendirian Kan Tidak Mencapai Itu Kalau Sendirian Tidak Mencapai Itu Perlu Koalisi Halimu Basar Lagi Kenapa Pak Kala Yakin Bahwa Dua Partai Itu Tidak Akan Mencapai Katakanlah 50 Tambah 1 Kalau Tiga Partai Tiga Koalisi Untuk Menang Cantohnya Menang Langsung Satu putaran Itu harus Mempunyai Suara Sudah Tidaknya 85 Suara 85 Juta Suara Kita Itu Tidak Semudah Itu Terkecuali Kalau Main Curang Mungkin Bisa Dicapai Main Paksa Aparat Mempunyai Apa Itu Masuk Ke Masyarakat Dengan Kerasa Itu Bisa Dicapai Tapi Kalau Kondisi Hari Ini Dengan Damai Dengan Netralitas Yang Baik Itu Saya Kira Akan Mempunyai Kesimbangan Apa Pak Kalau Juga Tidak Yakin Pasangan 02 Akan Mencapai 51 Persen Seperti Saya Katakan Tadi Tidak Mudah Mencapai 50 Persen Pada Kondisi Sekarang Ini Karena Masih-Masih Mempunyai Dukungan Dukungan Yang Kuat Berbeda Jumlahnya Tetap Satu Punya Dukungan Kalau Yang Formal Saja Dukungan Partai Itu Kan Hampir 30 Persen 29 Persen Begitu Kalau Kita Ambil Pemilu 2019 Lempia Calon Nomor Tiga Itu Punya Dukungan Resminya Itu 25 Persen Jadi Kalau ditambah Itu Ini yang Angka Yang 2019 Itu Sudah Hampir 60 Persen Persen Jadi Jadi Kalau Faslau Nomor Dua Itu Dukungan Resminya Lebih 40 Itu Prediksinya Pak Kalah Artinya Kalau kita Hitup Masa Lalunya Masa Sebelumnya Begitu Juga Sekarang Itu Kesimpangan Seperti Itu Tadi Pak Kalah Menyebutkan Ya Karena Ada Tiga Pasangan Tidak Mungkin Bisa 50 Tambah 1 Kecuali Ada Kecurangan Ya Itu Yang Dikawatirkan Oleh Banyak Publik Juga Apakah Pak Kalah Juga Khawatir Atau Sudah Menyebutkan Bukti-bukti Kecurangan Itu Ya Tentu Secara Formal Saya Tidak Masuk Sampai Ke Situ Tapi Laporan Masyarakat Kan Atau Suasana Masyarakat Kita Mendengar Semuanya Ada Upaya-upaya Pendekanan Itu Nyata Itu Semua Mengetahui Itu Semua Merasakan Itu Ya Semua Malah Ada Ancaman Ancaman Saya Juga Sendiri Mengalami Hal Itu Dimana Direktur Saya Di Kriminal Tanpa Kesalahan Hanya Karena Dia Orangnya Pak Jika Terjadi Seperti Itu Banyak Kapan Itu Ya Berapa Bulat Lalu Sampai Sekarang Sampai Sekarang Jadi Tekanan Tekanan Itu Nyata Banyak Dekat Dekat Pajikan Ya Banyak Tidak Berani Pejabat Untuk Bertemu Dekat Saya Saya Sendiri Bingung Tapi Kok Seperti Ini Kok khawatir Takut Mendapat Sanksi Dari Atasannya Jadi Begitlah Suasana Di Lapangan Di Daerah Jadi Jadi Ya Saya Dengar Banyak Konstituen Konstituen Partai Itu Apakah Juga Yang duduk Di Pengurus Apakah Di Pusat Di Daerah Daerah Dia Golkar Tapi Pilihnya 01 Kayak Pajek K Tadi Apa Itu Akibat Ya Itu Pilihan Sendiri Karena Orang Golkar Sendiri Kan Merasa Ya Ini Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan Kan Ya Ada yang Mengaku Bah Bukan Artinya Nomor Lain Itu Pas Nomor Lain Itu Bukan Yang Dia Inginkan Bukan Soal Kesepakatan Ya Semua Orang Mempunyai Hak 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 Politik Sendiri Sendiri Tidak Bisa Dipaksakan Tapi Kalau Mendukung Amin Ini Pak Kalah Juga Ketika Pilkada Hanis Menang Pak Kalah Juga Banyak Yang Hilang Buah Peran Pak Kalah Hanis Ya Saya Dukung Itu Justru Dukung Bersama-sama Pak Prabowo Iya Dan kemudian Pak Kalah Juga Yang mendukung Prabowo Jadi Calon Presiden Tahun 2019 2019 Tidak Saya Waktu itu Justru Ketua Dewan Penasihat Jokowi Dewan TKN Jadi Di pihak Jokowi Menasihat Menasihat Tidak Sampai-sampai Orang Wilam Ingbeker Sesungguhnya Itu Di negara ini Ya Pak Kalah Ya Pak Kalah Juga Yang dianggap Memujuk Nasdem Agar Hanis Dicalonkan Buru-buru Oleh Nasdem Ya Ya saya Ini Kompil Sahabat Yang sama Pikiran Pikiran Yang sama Kita kan Bersama Pikiran Sesuatu Cita-cita Yang sama Nasdem kan Cita-citanya Ialah Ingin Perubahan Ingin Apa Nah Dan Nasdem memilih Yang paling tepat Untuk menjalankan Cita-cita itu Rencana itu Ya Anis Ya karena itu Dicolokan Anis Bahwa Keduanya Kita semua Dulu Waktu Sakut Gowalkar Kan Dewan Peminanya Sudah Pak Loh Jadi Sama-sama Juga Ini Politiknya Begitu Waktu Konvensi Gowalkar Yang ikut Juga Pak Apa Itu Prabowo Pak Miranto Semuanya Ikut Kan Sudah Pak Lo Jadi Kadang-kadang Kita Bersama-sama Iya kadang-kadang Jalan Berbeda-beda Saya telah Politik ini Tapi Selalu Kita Bukan hanya Asal berbeda Kita mencari Kebenaran yang Terbaik Kita mencari Orang yang terbaik Untuk Memimpin Kedepan Kebersamaan Perbedaannya Di situ Tapi Cita-cita yang Sama Menjubkan Negeri ini Seperti itu Tapi Dengan Jalur Demokrasi Dengan Jalur Hati Nurani Dengan Yang baik Tidak Dengan Paksaan Tidak Dengan Ancaman Tidak Dengan Tekanan Itu yang Tentu Kita inginkan Seperti itu Baik Pak Kita Rehat dulu Pemirsa Pemirsa Kita Masih Bersama Wajarah Eklusif Karni Ilyas Pajaka Itu Saking Banyaknya Keluar Publik Tentang Kecurangan Sampai-sampai Menteri Polhukam Membuat Satgas Untuk Menampung Keluar Masyarakat Itu Menurut Pajaka Itu Sudah Perlu Dibikin Atau Mungkin Bahasa Lainnya Unda Segawat Itukah Yang terjadi Di masyarakat Ya Jadi yang sekarang Terjadi Tekanan Dan Ancaman Mungkin Apemilunya Belum Berlangsung Maka bukti Kecurangannya Kan belum Ada Tapi yang Ada Pemaksaan Ancaman Kekerasan 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 Apapun Perintah Perintah Presiden Itu Netral Netral Tapi Ternyata Tidak Kurang Ditaati Artinya Tidak tahu Yang mana Ini yang benarnya Ini Ini Yang terjadi Apakah Ada Dua Perintah Kita tidak tahu Tapi Itu yang terjadi Tekanan Dan ancaman Itu Merajalela Di mana Itu Komando Siapa Menurut Alap Alap Tentu Yang bisa Memberikan Komando Yang punya Kekuasaan Kalau Yang tidak Punya Kekuasaan Kan Tidak Bisa Memberikan Komando Pak Karni Kan Tidak Bisa Kasih Komando Kan Cuma Kasih Penjelasan Boleh Lah Pak Jekah Sendiri Kan Pernah Lima Tahun Mendampingi Pak Jokowi Sebagai Wapres Apakah Selama Jadi Wapres Itu Pak Jekah Sudah Melihat Gelagat Pak Jokowi Mau Mempertahankan Kekuasaan Lebih Panjang Daripada Masa Jabatan Dua Kali Oh Tidak Selama Saya Di Pemerintah Bersama Pak Jokowi Baik-baik Saja Kita Banyak Dibiskusi Kalau Ada Sesuatu Yang Mungkin Beliau Kan Baru Tidak Mengetahui Saya Berikan Apa Itu Informasinya Saya Jelaskan Masalahnya Atau Saya Punya Saran Tapi Ini kan Terjadi Pada Periode Kedua Saya Tidak Ada Periode Kedua Tentunya Karena Dua kali Jadi Opres Jadi Tidak Bisa Jadi Selama Periode Kedua Pertama Saya Lihat Dan Juga Pastikan Beliau Tidak Kena Toh Yakin Bukan Berusaha Untuk Yang kedua Masih sah Tidak Tidak Ada Gejala Gejala Ingin Tetap Seperti Itu Selama Harmonis Saja Malah Saya Juga Semangatnya Yang Menjalankan Beliau Membawa Beliau Ke Ibu Megau Jadi Gubernur Dari Solo Ke Jakarta Jadi Hubungan Saya Baik Saja Saya Bawa Beliau Ke Jakarta Ya Artinya Apa Ya Pengelihatan Atau Profiling Pak Jekat 2014 Ternyata Keliru Atau Ada Sesuatu Yang Berubah Setelah Di Tengah Jalan Ya Saya Tidak Tau Setelah Itu Karena Saya Tidak Di Dalam Lagi Saya Aktif Di Sosial Tidak Di Politik Tapi Baru Terkejut Pada Saat Akhir Ini Ya Ingin Melanjutkan Tiga Kali Dan Sebagainya Ya 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 Itu Terjadi Bakal Terkejut Dengan Situasi Ya Terkejut Juga Jadinya Begini Tuan Bagaimana Pak Kalau melihat Bahwa Yang Dicalonkan Jadi Wapres itu Gibran Yang Putranya Pak Jokowi Sendiri Kalau Tidak Salah Pak Kalau Pernah Mengatakan Itu Keliru Ya Saya Kira Ini Sudah Dibahas Banyak Sekali Pada Bulan-bulannya Lalu Tapi Kenyatanya Sekarang Ya Sudah Berpesan Bagaimana Pak Bawa Maka Ya Kita Lihat Kenyatanya Saja Bahwa Banyak Pihak Bahwa Itu Melanggar Etika Melanggar Aturan Ya Tapi Kan Kita Melihat Kenyataannya Saja Sekarang Ini Bahwa Masyarakat Juga Mempunyai Pandangan Pilihan Yang Yang Berbeda Silahkan Pak 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 Ya Bagaimanapun Dulu Pak 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 Mendorong Prabowo Jadi Calon Sekarang Pak 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 Malah Memilih Tidak Memilih Prabowo Apakah Faktor Prabowo Atau Faktor Gibran Tidak Saya Tidak Tidak Mendorong Pak Prabowo Malah Di tahun 2014 Kan Kita Berbeda Berlawanan Tapi Saya Punya Hubungan Tetap Baik Termasuk Pada Saat 2019 Memilih Itu Pada Saat Mau Terjadi Aksi Besar-besaran Saya Justru Bertemu Dengan Baik Pak Prabowo Membicarakan Masa Bangsa Kedepan Beliau Memahami Akhirnya Tidak Terjadi Apa Itu Konflik Besar Covid 2019 Maksudnya Wabah Covid Tidak Pada saat Beliau Kan Merasa Mestinya Menang Tadi Protes Di MK Tapi Setelah Saya Bicara Panjang Berdua Akhirnya Beliau Lebih Memilih Untuk Jangan Terjadi Konflik Menerima Kenyataan Yang ada Dan Saharga itu Beliau Memiliki Kenyataan Sehingga Negeri Amin Daripada Konflik Besar Tapi Kemudian Beliau Masuk Di Pemerintahan Itu Prosesnya Jadi Tindak Kajian Dulu Itu Bagus Waktu 2014 2014 Ya 2015 Berlawanan Kan Iya Dengan Hatta Kan Tapi Kan Dia Terima Keputusan KPU Bakal Keputusan 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 Bahwa Apa Namanya MMPD Itu Ibarat Supir Bus Kalau Dia Taat Aturan Dan Segala Macem Dan Tidak Pemarah Ya Pasti Penumpang Keselamat Tapi Kalau Dia Tukang Marah Marah Dia Bisa Menabrak Bisa Masuk Juran Apa Pak Prabowo Kalau Anggap Begitu Ya Contoh Bus Supir Bus Itu Sangat Kecil Bangsa Ini Kalau Bus Itu Rumpanya Cuma 30-40 Orang Tapi Bangsa Ini 270 Juta Jadi Kalau Pemimpin Itu Katakanlah Memimpin Dengan Emosi Ataupun Apa Maka Bangsa Ini Juga Bisa Berpasal Alam Bisa Tak Beralkan Kiri Kanan Bangsa Ini Kan Itu Selalu Juga Sering Saka Kemukakan Itu Juga Kepada masyarakat Agak Tenang Ya Pemimpin Itu Kan Harus Mempunyai Kewajaran Dan Harus Mempunyai Ketenangan Yang Baik Tapi Pengatauan Yang Baik Yang Baik Ya Tidak Berarti Harus Keras Tapi Harus Tegas Berbeda Antara Keras Dan Tegas Kalau Yang di Porto Toga Prabowo Di Debat Presiden Ini Keras Atau Tegas Saya Kira Tidak Juga Beliau Hanya Mungkin Emosi Saja Pada Waktu Itu Tapi Pak Kalah Bila PBB Tidak Bisa Emosi Oh Ya Dalam Pemerintah Itu Tentu Ada Emosi Baik Tentunya Juga Untuk Mencapai Tujuan Tapi Tidak Dengan Keras Kekerasan Tidak Jadi Yang Ditujukan Prabowo Keras Ya Seperti Katakan Itu Kalau Contohnya Di Debati Ya Emosi Selalu Saya Teman Baik Juga Orang Yang Pertama Saya Terima Waktu Saya Presiden Waktu Presiden 2004 Suruh Pak Prabowo Semasa Pengusaha Saya Bantu Sebagai Pengusaha Karena Saya Melihat Mempunyai Semangat Seperti Itu Dalam Bidang Usaha Jadi Baik Cuma Tapi Dalam Pemerintahan Jadi Pemerintahan Itu Berbeda Berbeda Ya Kalau Gitu Pakal Berarti Pesibis Kalau Prabowo Ya Jadi Terhadap Nasib Bangsa Bukan terhadap Prabowo Ya Artinya Seperti Apalagi Menghadapi Situasi Kedepan Yang Tidak Mudah Ya Seorang Pemimpin Harus Dapat Kemampuan Cukup Dasar Leadership Dan Juga Ketenangan Melihat Situasi Yang Ini Dan Harus Mempunyai Suatu Tanggungjawab Yang Besar Menajar Terus Tenang Tidak Memakai Yang Apa Emosi Dan Seperti Itu Baik Pemerintah Kita Rehat Dulu Sejenak Pemirsa Kita Lanjutkan Diskusi Kita Saya Ingin Memutar Sebuah Video Dimana Pak Enko Polkam Bicara Dengan Pak Denny Sumargo Yang Sempat Ramai Di Publik Adalah Pengakuan Pak Mapud Soal Adanya Desain Pemerintah Menggagalkan Pencalonan Anies Maswedan Waktu Itu Kita Lihat Videonya Nah Sehingga Saya Bilang Saya Sudah Bicara Masyarakat Pemerintah Tidak Menghalangi Anies Meskipun Ada Tuduhan Maaf Dari Bukan Denny Sumargo Denny Indrayana Denny Indrayana Kan terang-terangan Pemerintah Mau menghajar Anies Saya Bilang Ke Denny Pemerintah Berusaha Agar Anies Tidak Bisa Jadi Calon Saya Bilang Ke Denny Kamu Jagalah Anies Agar Dia Tidak Tidak Sampai Jadi Calon Saya Yang Mau Jaga Dari Pemerintah Agar Dia Tidak Dihalangi Oleh Pemerintah Pokoknya Dia harus Jadi Calon Sayang Jamin Nah Kalau Tiba-tiba Saya Mau Ke Dia Lalu Partai Demokrat Keluar Ini Tidak Menusaratkan Saya Dituduh Nyusup Iya Kan Faham Demokrat Keluar Pak Mahfud Masuk Pasti Yang Dituduh Pemerintah Nyusupkan Orang Agar Anies Gagal Padahal Tuduh Pemerintah Sudah Dituding Akan Menggagalkan Anies Itu Sebabnya Saya Nolak Saya Tidak Mau Menggagalkan Anies Saya Bilang Pokoknya Anies Saya Jamin Calon Menang Gala Itu Nanti Tapi Harus Calon Saya Taruhannya Saya Bila Sama Dene Sama Orang Orang Dan Betul Begitu Saya Tidak Jadi Yang Masuk Mohaimen Demokrat Langsung Keluar Untung Mohaimen Punya Partai Sehingga Mengganti Posisi Demokrat Ini Suaranya Utuh Untuk Tetap Bisa Dendaftar Kalau Enggak Habis Kalau Saya Yang Masuk Habis Cuma Dua Jatuhnya Habis Dendahkan Jadi Calon Lalu Kita Yang Dituduh Lagi Nantikan Padahal Saya Salah Seorang Pemerintah Politik Di Pemerintahan Pak Kalau Apa Tanggapan Bapak Terhadap Dialog Ya Saya Kira Bukannya Hal Baru Sejak Awal Ada Upaya Untuk Menggegalkan Pencalonan Surah Anis Kan Tapi Tadi Dengar Bahwa Pak Mahfuk Sendiri Tetap Punya Pendirian Harus Menjadi Calon Walaupun Juga Saya Tidak Jelas Apa Apa Ini Maksud Tentang Demokrat Atau Kalau Demokrat Tapi Setau Saya Di Pihak Nasdem Dan Demokrat Pada Waktu itu Masih Satu Koalisi Itu Tidak Pernah Membicarakan Calon 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 Di Luar Daripada Yang Sudah Digariskan Termasuk Kofifa Termasuk Langa Dan sebagainya Karena Pada Waktu itu Pak Demokrat Selalu Mencalonkan AHY Dan Itu Memang Ada Dalam Pembicaraan Pembicaraan Antara Partai Saya Sendiri Tidak Terlalu Jauh Kesitu Waktu Itu Hanya Saya Dengan Partai Partai AHY Itu Jawa Presiden Iya Salah Satu Yang Dibicarakan Tapi Memang Belum Diputuskan Satu Itu Antar Partai Karena Yang 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 Pak Kala Kan Lama Di Pemberitan Mungkin Pak Kala Dapat Info Atau Membayangkan Bagaimana Suasana Dalam Kabinet Sekarang Ini Karena Ada Menteri Yang Jadi Calon Wapres Ada Dua Kalau Tidak Salah Malah Satu Calon Presiden Bagaimana Suasana Rapat Kabinet Yang Bapak Dengar Ya Memang Pasti Tidak Enak Pasti Tidak Harmonis Karena Itu Kalau Zaman Saya Dulu 2004 Dengan Pak SBY Kita Fair Kita keluar Dulu Dari Pemerintahan Baru Mencalonkan Diri Sebagai calon Presiden Dan Wakil Presiden Kita Keluar Dari Pemerintahan Karena Kita Tidak Mau Pemerintahan Itu Tidak Harmoni Dengan Ada Semacam Perbedaan Pandangan Di kabinet Diri Tapi Sekarang Ini Ya Calon Presiden Wopres Yang ada Di pemerintahan Tetap Pemerintahan Jadi Di samping Bisa Menganfaatkan Tugasnya Di pemerintahan Juga Bisa Terjadi Perbedaan Pandang Di kabinet Itu Sendiri Jadi Menurut saya Mungkin Lengkada Daturan Siapa Menjadi Calon Keluar Dulu Dari Pemerintahan Bukan cuti Dulu Kami Keluar Kami Fair Bahwa Karena Kami Mau Calon Ya Kita Keluar Saya Dengan Pak SBY Marah Gajah Itu Menteri Sampai Wali Kota Sebuah Pejabat Yang Menjalur Ganti Jadi Capres Tidak Di Tidak Perlu Cuti Boleh Jalan Itu Sebenarnya Bisa Memanfaatkan Jabatannya Menjadi Tidak Fair Bayar Gitu Kan Saya Tidak Bisa Bayangkan Bagaimana Ya Gak Usah Jadi Capres Atau Jawa Pres Tapi Menteri Menteri Itu Kan Punya Pilihan Masing-masing Kumpul Mana Yang Dia Pilih Secara Pribadi Sementara Dia Harus Timur Dengan Orang Yang Berbeda Pilihan Itu Bagaimana Pak Jika Melihat Itu Ya Inilah Terjadi Perbedaan Perbedaan Dan KBNNN Pasti Tidak Terlalu Jalannya Tidak Fokus Jadinya Tidak Fokus Jadinya Karena Sibuk Kampangnya Pihak Masih Dalam Pemerintahan Artinya Tidak Mengurus Lagi Departemen Yang Dipimpin Kep Begitu Iya Tapi Ini Pasti Tidak Setahun Itu Tidaknya Tidak Urus Lagi Tidak Punya Waktu Yang Cukup Untuk Mengurus Pemerintahan Duru Pajak Kenapa Ada Keringanan Semacam Itu Baru Pertama Kali Ini Terjadi Iya Baru Terjadi Sebelumnya Itu Berhenti Sama Dulu Juga Kalau Mau Cerongkan Diri Jadi Kemenuh Bupati Berhenti Dulu Kalau Bupati Bucalong Gubernur Biasanya Berhenti Dulu Dari Bupati Baru Sekarang DPRD DPR Sekarang Aturannya Berbeda Tapi Berbedanya Enggak Semua Iya Tapi Seharusnya Begitu Ada Jabatan-Jabatan Tertentu Aja Yang Tetap Harus Harus Berhenti Karena Udah Jadi Calon Ini Calon Itu Bahkan Calon DPR Aja Kalau Dia Ada Jabatan Di Pemerintah Yang Lain Dia Kan Harus Mundur Tapi Menteri Boleh Mudur Tidak Tidak Kalau Prediksi Bapak Dari Tiga Calon Ini Putaran Pertama Siapa Potensial Menang Siapa Siapa Yang Tidak Ya Saya Selalu Kurang Percaya Kepada Survei Sebenarnya Agak Sulit Dengan Pemilih 205 Juta Orang Yang Disurvei 1200 Dan sebagainya Mewakili 200 Tidak Mudah Tapi Oke Jadi Kalau Kita Melihat Trend Kita Hanya Melihat Trend Survei Itu Jadi Kita Melihat Angka Tren Wah Memang Sekarang Ini Calon Nomor Dua Cukup Kuat Untuk Tetap Kepada Angka Yang Tertinggi Tapi Dikuti Oleh Dua Calon Yang Lain Sehingga Kemungkinan Besarnya Ya Dua Putaran Ya Artinya Bukan Satu Putaran Tapi Akan Terjadi Dua Putaran Dan Akibatnya Yang Tadi Yang Kalas Agak Bergabung Dengan Salah Satu Yang Menang Dalam Ini Kemungkinan Yang Bergabung 0 Satu Sama 0 Tiga Itu Prediksinya Pak Jika Dan Melihat Kekuatan Sekarang Pak Jika Apa Gara-gara Kekuasaan Pak Jika Mengunggulkan Nomor Dua Atau Kepiur Ini Aspirasi Yang Pak Jika Lihat Ya Ini Yang Saya katakan Tadi Trend Daripada Survei Walaupun Saya katakan Bahwa Ini Tidak Mudah Sebenarnya 1.200 Orang 1.300 Mewakili Pandangan 240 Juta Tidak Mudah Seperti itu Tapi Katakanlah Seperti itu Tapi Ada Suatu Pergerakan Yang Berbeda Sehingga Saya Perkirakan Tadi Ini Kemungkinan Besarnya 20 Taran Bersa Kita Rehat Sejenak Terima Karena pemimpin itu kan merubah masa depan Itu tergantung kita kebaikan masa depan Bukan tergantung pimpin yang ada Saya selalu kayak sopir Kalau sopirnya baik, sehat, dan mengerti jalan Kok tidak akan menuju yang baik Tapi kok sopirnya nanti suka marah apa Emosi bisa tabrakan ini Politik ini kan tidak ada lawan tangkawan abadi Yang ada ialah kepentingan yang abadi untuk manjukan bangsa ini Kalau itu kan ada aturannya Jadi nanti lapor ke bawah seluar Karena aturannya tidak boleh sering mengganggu kan Ya tidak apalagi begitu Selama ada izinnya ya pelanggaran Yang selalu bersatu itu ranking Rankingnya ya bukan nomornya Ranking 2 dan nomor 3 Biasanya itu Sehingga bikin koalisi baru Saya juga dulu waktu 2004 Saya banyak pakai ini Begitu ada koalisi baru Tapi kita tetap menang Yang menentukan suara itu yang terakhir Di mana diarahkan Tapi selama itu judul dan hati Ya tentu kita ingin mahasiswa Dan itulah konsekuensi Ada yang menang ada yang kalah Tapi tentu harapan kita menang dengan hubungan Amin 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 Bapak Bersak Kita sampai di segmen terakhir Baca Kak Sebenarnya kan Apa yang menyebabkan Pak Jokowi begini Sesungguhnya Karena khawatir Apa yang dia sudah kerjakan sekarang Kalau bukan orang Yang tidak setuju dengan konsep dia Maka tidak akan melanjut Akan mangkrak itu proyek-proyek Yang triliunan itu Jadi dia kepingin Penerusnya itu Adalah orang yang bisa Meneruskan cita-citanya Termasuk IKN Sementara Anies sendiri Terang-terangan mengatakan Tidak Setuju dengan IKN Dan tidak akan melanjutkan proyek itu Nah karena itulah Pak Jokowi Misalnya tadi yang dikatakan ada desain Untuk dia meloloskan Anies Jadi capres Atau adalah sekarang katakanlah ada tekanan Ada Ya Pak Yang sukala katakan Itu buntut dari Keinginan yang Luhur dari Pak Jokowi tadi Tidak akan dilanjutkan Kalau Yang tidak sejalan cita-citanya Dengan dia Karena itu dia pilih Prabowo Ya dia yakin Akan melanjutkan cita-citanya Saya kertanya Pak Jekal IKN sendiri Pak Jekal Setuju atau tidak juga Ya Seorang presiden itu Tentu mempunyai cita-cita Dan juga program Program yang baik Dan memang tentu dilaksanakan oleh Presiden berikutnya Pak SBY Sebelumnya tentu juga Mempunyai rencana Atau pelaksanaan infrastruktur Contohnya Pak Jokowi Melaksanakannya Lebih banyak lagi Itu kan melanjutkan terlalu besar Tapi ada juga program Pak SBY Tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi Sejahal contohnya Jadi Wajar seorang Rencana itu Dilanjutkan yang baik Tentu Tidak dilanjutkan Apabila dianggap oleh Presiden yang baru itu Tidak sesuai dengan Kebutuhan yang ada Itu wajar Dimana-mana pun di dunia Seperti itu Tidak ada Kau harus ganti saya Rasarankan semua Yang saya Tidak Seperti itu Nah dimanapun Terkecuali Kesatuan Kesatuan Birokrasinya besar Sehingga Tidak mudah pindah Dan banyak Sebagian besar yang pindah Itu bukan di daerah yang baru Sama sekali Malaysia pindah Pusat pemerintahnya Ke Putrajayam Kemudian Turki pindah Ke Dari Istambul Ke Ankara Ankara itu sudah ada Bukan baru Dan begitu Ya lain Kesatuan Terkecuali federal Yang Ketanya kecil Kayak Australia Amerika Dulu kecil Nah IKN kita ini tentu Punya cita-cita Tetapi Ini Tidak mudah Biaya Sangat besar Institut kita Sangat besar Butuh 250 ribu orang Dan Karena kita Negara kesatuan Maka bisa Justru Urusan negara itu Akan menjadi Lebih sulit Kalau negara federal itu Kalau Seperti Kita Menurut di Malaysia Ada Universitas di Johor Johor aja Karena disitu Ada menteri Besarnya di Johor Tidak perlu ke Kuala Lumpur Sama di Amerika Kalau mau investasi Kalifornia Tidak perlu ke Washington kan Tapi kita Mau bikin sesuatu Di Sulawesi Di Sumatera Industri Ijinnya Jakarta Urusan Tabang Ijinnya Jakarta Itu negara kesatuan Jadi Kalau kita Pindah ke Daerah yang Jauh Maka Sistem ekonomi kita Bisa lebih mahal Jadi Itu pengalaman Banyak negara Yang pindah Seperti itu Mesir Negara kesatuan Pindah Sampai sekarang Sudah Korea Sudah 20 tahun Rencana pindah Karena Kesatuan Tidak ada yang mau pindah Karena Walaupun jaraknya Cuma 120 km Jadi Pemindah Ibu kota itu Harus betul Matang-matang Direncanakan Dan Setahu saya Saya masih ada Pemerintahan Itu Kita Tidak ada Studi Sebelumnya Yang Mendalam Tentang Ibu kota Pindah Kemana Pindah Kenapa Rasanya Pindah Memang Tiba-tiba Pak Jokowi Saja Presiden Kita pindah Semua kita Terkejut Kenapa ini Saya Coba Ngatakan Itu Kalau pindah Pindah Kemana Kalau pindah Dasarnya Di tengah Di tengah Itu Islawesi Kalau dasar Di tengah Islawesi Di tengah Bukan Tapi Ya Karena Ini Prosesnya Saya tidak Ada lagi Saya tidak Mengetahui Lagi Prosesnya Tiba-tiba Begitu Tapi Saya ingin Mengingatkan Bahwa Pengalaman Negara Lain Brazil Itu Lebih 10 tahun Berhasil Krisiskan Si ekonomi Akibat Pindah Ibu Kota Dengan Mahal Mudah-mudahan Kita tidak Seperti itu Kalaupun Pindah Ibu Kota Kemudian Dengan Investor Apalagi Investor Asing Itu Lebih Tidak Bagus Lagi Nanti Kalau Investor Yang datang Dari Cina Bikin Gedung Bikin Jalan Ibu Kota Jalanya Yang punya Orang Cina Karena Investor Berarti Milik Gedung Gedung Nanti Milik Cina Nanti Ada Bagian Ini Ibu Kota Tapi Kampung Cina Kalau Kalau Dari Luar Dari Dalam Saya Kira Bisa Tapi Tidak Cukup Karena Ini Besar Biayanya Kalau Mesir Saja Bawa Pindah Kota Biayanya Hampir 700 Triliun Dan Dia Tidak Teras Jadi Kota Hantu Itu Di Kairo Itu Jadi Tidak Mudah Kerajatanya Jadi Tegasnya Bakala Seperdapat Dari Pak Anies Dalam Al-Iri Dia Harus Divaluasi Kalau Mau Mau Disederhanakan Dan Dimanapun Seperti Mbak Istana Ya Lalu Disederhanakan Kalau Mau Karena Sudah Terlanjur Disederhanakan Tapi Susah Jadi Serba Susah Di Dilema Dilema Untuk Siapa Saja Ini Apalagi Masa Depan Malaysia Pindah Sampai Pak Anwar Ibrahim Kami Pindah Pada Saat Itu Ekonomi Malaysia Sangat Baik Tidak Ada Utang Sama Sekali Kita Pun Pindah Dekat Jadi Kosnya Rendah Ekonominya Waktu itu Bagus Kita Ekonomi Kita Tidak Terlalu Bagus Pindahnya Dengan Biaya Besar Ini Memang Hati Hatilah Hati Hatilah Jangan Ikut Pengalaman Brazil Dek Pesan Untuk Presiden Yang akan Datang Siapapun Yang terpilih Siapapun Hati-hati Jangan Trik Krisis Kena Pindah Ibu Kota Seperti Brazil Baik Tapi kembali Ke Pembicaraan Awal Kita Tentang Situasi Sekarang Saya Menganggap Ini Situasi Sebetulnya Sudah masuk Gawat 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 Iya Iya Karena Reaksi Dari bawah Kencang Dari Atas Itu Tidak Bergeming Bergeming Istilah Sekarang Bergeming Bergeming Dan Artinya Kalau Istilah Zaman Dulu Ini Kayak Ibu Pertiwi Udah Ambil Tua Jadi Bisa Pecah Sewaktu Waktu Apa Pak Kalas Pendapat Sewaktu Ya Bisa Pecah Sewaktu Waktu Iya Seperti Apa Yang Terjadi Pengalaman Masalah Lalu Kalau Memang Kerajaan Ditekan Rapat Kewatir Ekonomi Sulit Ya Bisa Terjadi Masalah Krisis Karena Itu Kita Mengharap Jangan Terjadi Tapi Yang Bisa Mengatakan Jangan Terjadi Justru Yang Pegang Kuasa Bukan Rakyat Bukan Kita Ya Artinya Kita Takut Itu Terjadikan Ini Hanya Suatu Ke Apa Itu Khawatiran Yang Kita Sampaikan Jangan Terjadi Apa Pesan Terakhir Pak Kalah Terhadap Bangsa Ini Menjelang Pemilu Bulan Depan Mari Kita Laksanakan Pemilu Secara Demokratis Betul Karena Memang Pemilih Itu Bagian Daripada Upaya Demokrasi Memilih Pemimpin Dua Mari Kita Pemerintah Berlaku Betul Jangan Bukannya Di Mulutnya Tapi Pelaksananya Karena Ini Berakibat Tidak Bagus Atau Berbahaya Untuk Keutuhan Bangsa Ini Kedepan Pemilihan Umum Yang Dipaksakan Yang Ditekan Yang Diancam Itu Tidak Akan Pernah Itu Apa Itu Baik Pada Masa Depannya Bangsa Pengalaman Kita Sendiri Pengalaman Kita Sendiri Itu Sangat Tidak Mengantar Masa Depan Kita Melihatnya Sekarang Masa Depan Kita Ingin Membantu Apapun Pemerintah Selama Menjalankannya Sesuai Dengan Etika Konstitusi Aturan Undang-Undang Yang Baik Pasti Raya Mendukung Kolejalan Baik Pemirsa Itulah Nasihat Dari Negarawan Kita Yang Sudah Pengalaman Banyak Di Republik Ini Baik Sebelum Jadi Pejabat Ataupun Setelah Jadi Pejabat Dan Mudah Mudah Berbapahat Bagi Bangsa Dan Terima Kasih Banyak Pak JK Terima Kasih Pak Karni Terima Kasih Sudah Datang Ke Acara Saya Selamat Kita Ketemu Wacara Karni Ilyas Wacara Exclusive Karni Ilyas Yang Datang Terima 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 kasih.